Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idil kurban adalah perintah yang diseritkan oleh Allah SWT sebagaimana degaskan dalam surat Al-Hajj, ayat 34. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bentuk eksperksi kita, bersyukur kita kepada Allah SWT. Yang kedua, adalah sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Hakkotu qoti wala tamu tuna ilawantu muslimun. Yang ketiga, akan diampuni dosanya bagi mereka yang melakukan korban ini. Yang keempat, adalah bentuk dari sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai ketatan kita kepada Nabi Muhammad, Samina wa Tona. Kemudian juga adalah sebagai saksi orang yang korban nanti di akhirat kelak. Itulah beberapa hikmah, bersyukur dalam Alhamdulillah. Masya Allah banyak sekali hikmahnya. Untuk itu, saya ucapkan selamat Idil Adha 1441 Hijriyah. Mudah-mudahan kita dalam kondisi pandemik COVID-19 ini tidak mengurangi kita untuk berkorban, peduli kepada sesama kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.